Intro Bincang Kopi Dari Kopi, jadi cerita Dipersembahkan oleh Pilo Kopi Sampai datang di Bincang Kopi Bersama dengan saya Dian Hari ini telah hadir di studio kami Sylvia Ferensia, seorang G-grader perempuan yang memiliki Sertifikat Juri Tingkat Internasional Sebagai Juri Sensori Kompetisi Barista dan Juri Visual Untuk Kompetisi Latte Art Dunia Halo Mbak Sylvia, bagaimana kabarnya? Halo, baik Apa kesibukan Belakangan ini Mbak? Belakangan ini ya, aku nge-shift Seperti biasa di Society Coffee Bar Di BSD Kemarin sempat bantuin Untuk ICE 2020 Untuk yang Barista Sama yang Brewers Itu kemarin diadain di Smesko Smesko, Jakarta Selain Society Apa lagi? Selain Society ya? Kebar di Society Enggak sih, itu aja sih Manly Emang daily jobnya Emang di Society sih Ngebar terus gitu ya Posisinya apa? Maksudnya pemilik kah? Oh, aku posisinya Sebagai store manager Store manager? Oh, gitu Sejak? Sejak baru sih Sejak berdiri kah Society-nya? Oh, enggak Enggak, aku baru Untuk tahun ini sih Tahun ini baru jadi store manager 2020 ini? Iya, 2020 ini Katanya dulu Mbak Sylvia tertarik Ke dunia kopi Itu gagal yang liat roda rasa ya? Iya, betul Tahun berapa itu? Mulai terjun ke dunia kopi akhirnya? Officialnya ya Kalau part-time di Starbucks termasuk gak? Iya, termasuk lah Kan profesional ini kan? Oh, termasuk itu profesional Dapat gaji Oh, betul sekali Iya, iya Kalau gitu berarti 2014 kali ya Iya, waktu itu aku sambil Bikin skripsi Terus sambil Kepikirnya kayak sambil part-time Jadi kayak sambil nyari ilmu Apa, ilmu juga kan? Karena skripsi aku tuh Aku harus bikin kayak semacam bisnis proposal Jadi kayak aku ceritanya Kayak mau bikin kafe-kafean gitu Jadi ceritanya kayak Kepikirannya kayak Yaudah, karena aku mau ceritanya Bikin kafe-kafean Sekalian aku belajar juga Sekalian aku dapat Apa ya Info mengenai kopi gitu kan Buat skripsinya aku Jadi aku punya sambil part-time gitu Dulu kuliahnya di? Waktu itu aku kuliah di UPH UPH Karawaci Jurusan? Jurusan perhotelan Oke, apa aja itu yang dipelajarin tuh? Kalau apa? Perhotelan Kalau perhotelan Kalau di UPH Di angkatannya aku tuh Dia lumayan apa ya General sih Jadi sebenarnya lebih ke hotel management Jadi belajar semuanya Semua tuh As in kayak Dari masak Terus bikin kue Terus housekeeping juga As in kayak Nyapu ngepel gitu Terus kayak bersihin toilet Belajar front office juga Jadi kayak Kalau misalnya Kalau kita ke hotel Ada resepsionis gitu Terus lebih itu Pas di awal-awal sih Awal semester tuh Lebih ke praktek mungkin ya Tapi pas di akhir-akhir tuh Lebih ke managementnya Jadi kayak lebih ke finance-nya Accountingnya Terus abis itu udah mulai Bikin marketingnya Gitu-gitu sih Intinya belajar semua Kalau di perhotelan Pas kuliah itu Emang udah kebayang Mau terjudi di dunia kopi Atau malah enggak Awal bayangannya Ngambil kuliah itu Jurusan itu Aduh Sebenernya saya nyasar sih Minatnya apa emang awalnya Aduh Apa ya Waktu itu sebenernya Kepikirnya psikologi Malah psikologi Wah malah bagus lagi Pasarnya sekarang nih ya Gitu ya Sehatan mental lagi Lagi dibincangkan Dimana-mana Soalan-soalan Wah aku tuh kan Beneran salah Jadi kita kekurangan Psikolog sama psikiatur Iya iya Waktu itu kepikirnya Psikolog kan Terus abis itu Waktu itu Di jaman yang aku tuh Mulai apa ya Kulineri tuh mulai naik Oke Iya waktu itu kan Mulai ada master chef lah Terus kayak apa Pasti Jadi kayak lumayan naik juga Waktu itu aku sebenernya Minatnya ke pastry Jadi aku lebih pengen Kayak belajar soal baking Gitu kan Bikin kue Terus waktu itu kepikirannya Oh yaudah Masuk perhotelan aja Karena mikirnya kayak Karena belajar Bikin kue juga Gitu kan Walaupun gak spesifik Kue doang Karena kan belajar Kayak manajemennya juga Jadi as Bisa dibilang Kayak bisa bikin bisnis juga Gitu loh Entrepreneur gitu kan Jadi yaudah Sekalian perhotelan aja Gitu sih Nah karena ini Masuk ke dunia kopi Akhirnya Apa itu yang bisa diterapkan Dari kuliah Mbak Sylvia Kedalam dunia kopi Karena bisa dibilang Kayak Apa ya Coffee itu kan Maksudnya kayak Coffee shop itu Sebenernya kan Part of food and beverage Berarti kan Karena perhotelan itu Bukan belajar Apa Bisa dibilang Perhotelan itu kan ada Food and beverage Sama ada service Jadi kategori gede Sebenernya kan service Service industry Jadi bisa dibilang Jadi apa yang aku belajar Di perhotelan Kurang lebih sih sebenernya Bisa banget kayak Mungkin 75% Banyak berarti ya Iya lumayan sih sebenernya Kepakai jadinya Iya Sia-sia juga belajar Iya untungnya Untungnya kepakai Tanggapan keluarga bagaimana tuh Kan dari marjan perhotelan Ujung-ujungnya jadi barista Ya Iya Begitulah Pas awal-awal sih Sebenernya Agak kurang setuju Sebenernya Waktu itu aku Jadi barista Pertama Kayaknya aku Emang pekerjaan official Aku setelah dulu itu kan Emang barista juga kan Waktu itu sebenernya Agak Menentang sih Agak kurang setuju Cuman kayak Yaudah mikirnya Mungkin jalanin dulu aja Kali ya Eh sekarang udah kecemplung Didukung malah ya Iya gitu Iya gitu lah Jadi kalau pengalaman baristanya Dari Starbucks pertama Lalu Waktu itu aku Pertama kali Yang part time di Starbucks 7 bulan Terus abis itu Aku lanjut Jadi barista Di Turning Point Coffee Itu di Gading Serpong Amat Yosep itu ya Iya amat Yosep Betul sekali Baru langsung ke Society Waktu itu Aku sempat pindah Ke Spotten Namanya Itu coffee shop juga Waktu itu Base nya di Alam Sutra Nah terus abis itu Si Spotten ini Dia ganti konsep Ganti konsep Akhirnya dijadilah Society yang sekarang Di PSD Awalnya Spotten Iya gitu Gitu sih Jadi emang Dari Starbucks Terus Yosep ya Apa Turning Point Langsung ke Spotten atau Society City ini ya Iya betul Terus akhirnya bisa Nyemplung ke dalam Dunia kompetisi Itu gimana tuh Perjalanannya tuh Oh itu Sebagai juri ya Itu sih Itu kenapa Itu sebenernya juga Gak sengaja sih Gak sengaja sih Iya Jadi kayak waktu itu Pas di tahun 2015 2015 akhir Itu pertama Aku baru denger Ada kompetisi kan Jadi ada Barista Championship Terus abis itu Waktu itu Yosep Dia waktu itu pernah Bantu Untuk sebagai Technical Judge Di tahun 2014 Waktu itu di Lapiasa Kalau gak salah Terus tiba-tiba Dia nanya kan Eh emang mau coba Ini ngejuri Bisa mereka nyari orang Loh gitu kan Terus aku mikirnya Kalau jadi juri Berarti bisa Icip-icip kopi enak Gitu Ya udah boleh Boleh gitu Ya udah As simple as that sih Sebenernya Awalnya itu ya Iya awalnya itu Terus setelah itu Langsung Itu kan belum Model sertifikasi dulu ya Iya belum Sekarang kan udah Model sertifikasi Betul Terus akhirnya Mbak Sifnya jadi minat banget Sama Bidang perjurian ini Sebenernya juga Itu gak sengaja juga Sebenernya Gak sengaja lagi Enak ya hidupnya Yang giling-giling aja Gitu ya Terus kelihatannya Kayak gitu ya Iya maksudnya Ya penonton mas Lalu iri Mbak Yang amin kan beda Iya waktu itu Sebenernya Aku gak kepin Jadi kan aku Setelah ikutin Yang juri itu Yang di tahun 2015 Aku tau kalau ini Namanya title World certification Dari World Coffee event Jadi emang Secara internasional Diakui Sebagai judge Untuk mengikuti Lombanya Dari WCE Sebenernya awalnya Aku mikirnya Agak males Soalnya Walaupun emang Titlenya judge Tapi kayak Untuk expensenya Kayak Akomodasi Tiket Sebagai macam Itu tetap Dari Apa ya Dari jurinya itu sendiri Jadi gak dibayarin Mungkin awal selama ini Mikirnya kayak Oh jadi juri enak ya Semuanya dibayarin Misalnya kayak World judge Oh enak ya Mungkin mereka dibayarin Nama si World Coffee event ini Padahal ternyata tidak Jadi semua itu harus Expense sendiri Jadi kayak Tempat tinggalnya gimana Tiketnya gimana Pokoknya itu Urusannya kita Pokoknya lu cuma Kayak bisa di bilang Dengan title World certification ini Dapet tiket lah Tiket untuk Sebagai juri Di World Coffee event ini Gitu Walaupun mikirnya kayak Males sih Maksudnya kayak Biayanya pasti lumayan Gitu kan Terus abis itu Setelah awal itu Sempat ada certification Di Singapura Di Better Barista Terus abis itu Kayak diajak Anam Rainer Kamu gak mau ini Ambil award certification Gitu kan Terus kayak Aku setelah mikir-mikir lagi Kayak sayang juga Maksudnya dengan pengalaman Aku karena Untuk salah satu Siarat Ikutin certification ini Harus dua tahun Ngejuri di nasional Dan aku emang Waktu itu kebetulan Sudah dua tahun Kayak mikir Oh yaudahlah Sekalian coba aja Gitu Terus akhirnya dapet deh Yang Barista Sama Latai Art Jadi walaupun udah tau Bahwa ini Harus biaya sendiri Tetep nekat ya Bisa dulu Gitu kali Waktu dibayangan itu apa Maksudnya Benefitnya kira-kira apa Waktu itu Benefitnya ya Maksudnya memutuskan Kan nih Udah biaya sendiri Terus tetep mau Itu apa karena Membayangkan ada benefit Di suatu masa mendatang Atau apa gitu Mungkin salah satu benefitnya Itu kan Karena bisa ikut Ngejuri di tahap Internasional Which is Kan sebenarnya Menurut aku benefitnya Walaupun bukan Sesuatu yang apa ya Tangible Yang bisa dihitung Tapi kan pasti pengalaman itu Lumayan banget Karena kita ketemu kayak Coffee professional yang lain Dari seluruh dunia Bisa dibilang gitu kan Jadi itu Terus sebenarnya Waktu itu tujuan aku adalah Mungkin sebagai Apa ya Sebagai tes kali ya Tes untuk diri sendiri Maksudnya Uji nyali Ya uji nyali Maksudnya kayak Aku tuh udah sampai Maksudnya Mengerti Segimana ngerti sih Untuk apa Rules and regulation Untuk lomba-lomba ini Gitu sih sebenarnya Jadi World Coffee event pun Emang bener-bener Tidak sama sekali ya Mengasih Seperek pun gitu Tidak Banyak orang belum tahu Soalnya Termasuk di juri nasional Juga gitu kan Iya mungkin Juri nasional juga Gitu Kalau ini investasi gitu Katakan ya Biaya Mengambil Setifikat juri Itu bagaimana tuh Mengembalikan investasi itu Mengembalikannya ya Caranya Bentar Aku pikir dulu Mungkin salah satunya dengan Maksudnya kan Sekarang kan Lomba-lomba kopi Udah lumayan ini ya Maksudnya lumayan banyak Maksudnya ada beberapa Mungkin yang dari swasta Atau yang pokoknya Independen Di luar acara nasional Betul Udah mulai banyak Maksudnya kopi kan sekarang Lagi naik down banget gitu Biasanya mereka Ada budget Untuk para juri-juri Yang diundang Untuk perlombaan mereka Oh jadi nih Kalau juri di luar lomba Nasional Atau internasional Pokoknya yang bukan World Coffee event Atau ICE itu Baru ada tarifnya gitu ya Iya Salah satunya sih itu Oke Kemayang berarti ROI-nya Soalnya emang banyak orang Orang gak percaya itu Kalau jadi juri di nasional Bahkan internasional itu Biaya sendiri gitu Orang gak percaya gitu Berarti kalaupun nanti ada acara Katakanlah acara nasional nih Tapi di luar negeri gitu Nasionalnya misalnya kayak Katakanlah Singapura nih Atau Mbak Zila pernah diundang juri Nasional di luar negeri kan Waktu itu pernah Aku sempat yang di Vietnam Nah itu nasionalnya Vietnam ya Iya Itu ada tarif kah atau Waktu itu aku dibantu Untuk tiket pesawat Sama akomodasi sih Minimal itu lah ya Itu Minimal itu Minimal itu Itu pun karena waktu itu Mereka emang pertama kalinya Mengadakan national event Untuk Watte Art Watte Art Championship Di Vietnam Jadi mereka mungkin Mengundang para Experience judges gitu Apalagi yang udah ada Certified World Buat bantu mereka Sebenernya itu sih Gitu Kalau misalnya kayak Biasanya ada beberapa Negara tetangga tuh Kayak Singapura Thailand Malaysia Mereka juga sering ngadain National competition Itu biasanya mereka Open sih Registrationnya Jadi kayak untuk juri-juri Yang di luar negeri pun Mereka open Cuman biasanya itu Biaya sendiri Gitu Enak ya apa sih Jadi juri ini Jadi juri ya Cip kopi Biasanya kopi mahal Maksudnya Apalagi kayak Kopi-kopi unik sih Yang biasa kita Nggak nemuin Di coffee shop Biasa Karena biasanya Mereka kayak Special lot Enak ya Kayak mikro lot Kayak Mungkin Proses baru Itu something yang new Gitu kan Untuk coffee-nya Terus ketemu Temen-temen juga sih Jadi maksudnya Dengan coffee event ini Kita jadi kayak Tau Kalau kita tuh Sebenernya Nggak sendiri loh Ada banyak lain Kayak pecinta kopi Yang mungkin kayak Maksudnya Seserius kita juga Ingin belajar tentang kopi Gitu sih Kalau Q grader Sama juri duluan mana nih Kalau mbak Ngambil sertifikasinya Oh waktu itu Aku ambil Q grader dulu Oh Q grader dulu Iya Nah itu gimana Tiba-tiba Masuk ke grader Kan cepat juga ya Karirnya 2014 Maaf Iya 2014 Terus Q grader Pada 2017 Tiga tahun langsung Q grader Tertarik gitu ya Oh ya Itu cepat ya 2018 Juri gitu ya Iya Cepat Karirnya Meleset Oh gitu Oke Aku baru tau ya Akhirnya memutuskan Jadi Q grader tuh Karena apa juga Karena apa ya Nah waktu itu Jauh sebenarnya Nggak kepikiran Ngelinding lagi Nggak sengaja juga Waktu itu Ya beneran Nggak kepikiran gitu Buat ambil Q Cuman waktu itu Udah sempet ambil Pre-Q kan Emang di Di tahun apa ya Waktu itu Tahun 2016 ya Kalau nggak sih 2016 Pre-Q di Bandung Atau di Jakarta Waktu itu ambil Di Caswell Dia masih di Ampera Waktu itu Waktu itu Mikirnya kayak Ambil pre-Q cukup lah Terus abis itu Karena kan Kalau bedanya Pre-Q sama Q grader certification Kan pre-Q kita Bisa dibilang Kayak bagian belajarnya Doang tanpa tes Tanpa Iya Kalau Q grader Kita belajar Ditambah Sama kita di tes Ambil ujiannya Ambil ujiannya Betul Terus mikirnya Yaudah ambil pre-Q cukup Terus cuman Entah kenapa Mungkin karena Ya itu kali ya Kayak pengen Ngetes juga kali ya Maksudnya kayak Mungkin aku Buat itu mikirnya Kayak Sayang juga sih Dengan pengalaman aku Maksudnya kayak Sambil ngetes juga Maksudnya aku udah Sengerti apa sih Tentang kopi Gitu kan Terus abis itu Akhirnya aku ambil deh Itu yang Q grader certification Di Caswell juga Sama Langsung Lulus atau ada retag Lulus Mantap Cuman kalau retag Bukti itu emang ada Ada retag sih Ada beberapa yang retag Cuman overall Sih lulus Oh itu stres banget sih Itu stres banget Seminggu tuh kayak Bener-bener disiksa Stres gimana tuh Kalau boleh cerita Ya apa ya Karena ketika kita Ambil Q grader certification ini Kita bener-bener Harus fokus Fokus banget Kan kita cupping ya Cupping itu Berarti kita harus fokus Dengan lidah kita Hidung kita Dan juga dengan otak kita Terus abis itu Belum lagi ditambah menulis Gitu kan Jadi kayak bener-bener Harus fokus banget Cupnya pun juga ada Banyak macem Terus belum lagi Tes-tes yang lain Gitu kan Terus belum lagi General knowledge-nya Itu kayak bener-bener Menyiksa Pas lulus Ini lah ya Puas Puas banget Puas banget Terus kayak Aku udah dedekan banget Maksudnya kayak Aduh ini tadi Bener gaya Bener gaya Gitu Tadi tas ini Bener gaya Lulus gaya Gitu kan Terus kayak Aduh Terus pas Dibilang lulus Wah seneng banget sih Banget Apa yang paling sulit Dari materi Atau pas ujian itu Q grader Q grader ya Waktu itu aku Kesulitan di Green grading Green grading Iya Jadi ada green bean grading Itu maksudnya Kalau untuk sebagai Kopi yang Emang Apa Mau skornya 80 kelas Itu kan Maksudnya ada Apa ya Ada Kriterianya lah Gitu Nah waktu itu Biasa Oversorting Maksudnya kayak Beans yang jelek Langsung Wah ini defect nih Gitu Gak boleh gitu Langsung dipisah Pala Sebenarnya Enggak Karena biasanya Light copy bagus terus Kali Jadi beda dikit Apa Bocell dikit Jelek gitu Intinya kan Kalau specialty copy Mikirnya Beansnya tuh harus Bagus Yaudah pilihnya Bagus-bagus aja Jadi malah over Akhirnya Jadi malah over Gitu kan Kalau sekarang Masih sulit Green grading Green grading Nah karena kan Emangku daily kan Garang persentuhan sih Iya betul Paling kayak Lihat yang roasted beans aja Di espresso hopper Gitu kan Lihat kayak Oh ini kayaknya Quaker Gitu kan Comot Satu Gitu Enggak sih Udah enggak kok Udah enggak Udah enggak Gimana banget Kayaknya udah Biarin aja Kalo-kalo Jam terbangun Panjang soalnya Waktu panjang Ini kalo kembali ke juri Kenapa memutuskan Latte Art Ngambil Apa Certifikatnya Salah satunya kan Kan dua ya Juri ya Barista sama Latte Art Bener ya Betul betul Kenapa Latte Art tuh Oh Waktu itu Jadi gini Kalo untuk World Certification Judges itu Kita bebas Jadi kan Lombanya ada Banyak macem ya Ada barista Ada Latte Art Ada brewers Ada coffee in good spirits Ada roasting Itu kita pilih Maksudnya Kita mau lombanya Emang aja Cuman tetep harus Apa Depay requirementnya itu Harus dua tahun Sudah menjuri Apa Menjuri lokal Nasional Nah itu Sebab itu Karena waktu itu Karena emang Pengalaman aku Apa Udah cukup Maksudnya Untuk waktu itu Sebenernya aku ambil Barista Latte Art Sama brewers Oh tiga Iya gitu Jadi aku langsung Ambil tiga lomba Gitu Dan waktu itu Emang Kebetulan emang Lulusnya di Barista malah T Art Gitu aja sih Sebenernya Kalau berumernya Enggak lulus Apa Enggak lulusnya Lulusnya Kenapa ya Waktu itu ya Karena aku Salah Salah Meng-apply rules Kalau gak salah Itu jadi salah satu Penilaian gitu sih Sekarang Enggak pengen lagi Untuk ngambil Apa Satif juri berumernya Mau sih Pengen sih Cuman kayak Nantilah sekalian Mungkin sekalian Aku perpanjang Kalian Kalian masih Dendamnya sih Kalau bisa kalah Gitu kan Kenawan ya Lumayan sih Iya sih Kayak penasaran Gitu kan Nah itu Dengan pengalaman juri Yang sekarang ini Gitu ya Itu Dampak ke Kerjaan bas Hari-hari Apa aja tuh Manfaatnya Manfaatnya ya Mungkin Jadi Kalau dari Deli Aku di bar Mungkin ya Salah satunya adalah Dengan cara aku Dial coffee sih Apalagi Untuk yang di barista championship Itu Kalau misalnya di scoresheet kan Dia ada Penilaian untuk espresso Itu pertama Dari dia punya Taste balance Tactile Itu sih Dua itu tuh Bener-bener kepake banget sih Kalau aku Tiap kali daily calibration Di coffee shop gitu Jadi kayak Lihat dia punya Sweetnessnya Aciditynya Beaternessnya Terus kalau untuk tactile Ada tiga komponen Ada weight Ada texture Ada finish Itu lumayan bantu banget sih Dan bagaimana Aku juga bisa mengajari Ke anak-anak yang lain Kalau pertama kali kalibrasi Jadi ada patokannya Jadi jadi barista Di society enak juga ya Standarnya dunia Oh iya ya Iya kan Sebuah keuntungan Iya sebuah keuntungan Jadi Barista di sana Langsung Kalau kerja Kalibrasinya Pake standar Juri dunia Suatu keuntungan Keuntungan tersendiri Kesannya kayak gimana banget Ya padahal kalau daily Yaudah ikutin aja Kalau orang lain kan liat Wah asik juga ya Standarnya gitu ya Karena kalau pelaku sih Biasanya gak nyadar Karena siap hari Yaudah begitu kan Bawaannya gitu Kalau dia mau ngomong ya nih Kan itu biaya udah banyak tuh ya Sertifikasi gitu ya Termasuk yang gagal Kalau ditanya nih Udah balik ke modal gak? Oke mikir dulu ya Bentar ya Udah belum ya Atau masih jauh ya? Udah belum ya Aku jadi mikir kan? Karena sama ini kayak Gak sampe gimana banget sih Sebagai investasi soalnya kan? Iya Cuman buat Kalau diliat Apa ya Aku seorangnya soalnya Bukan tipe yang Kayak bener-bener mikirin Yang monetary banget gitu kan? Maksudnya kayak Yang Maksudnya uang banget lah Kalau in terms of Kayak pengalaman sih Udah balik Karena emang Banyak manfaatnya ya gitu Betul Di luar uang Itu juga tidak ternilai gitu Dapat akses kopi-kopi yang lucu Yang baru Yang Gitu ya Lu nanti ketemu kolega-kolega juga ya Yang buas gitu Betul Kan jadi juri nih Terus Kendalanya apa aja sih mbak Selama ini Cik Kalau jadi juri tuh Misalnya kalau di lokal sama internasional gitu Iya Suka dukanya lah Suka dukanya ya Kalau misalnya internasional sih Yang pertama Harus nulis banyak Nulis Nulis Sebenarnya Menurut aku yang paling susah Itu bener-bener harus belajar banget Maksudnya Bagaimana kita menulis Merekam Apa yang kita dapatkan Ketika kita Misalnya mencicip kopi Dari para peserta gitu ya Apanya di otak Bagaimana kita menulisnya itu Di atas kertas gitu Plus Belum lagi tulisannya harus rapi Kalau cekernya merepot juga Iya betul gitu Karena Maksudnya Walaupun kayak di World The WCE gitu Di sertifikasi Mereka ada kasih kelas Bagaimana cara Cara menulis Cara menulis yang baik gitu kan Oh ada juga Ada juga Iya betul sih Kalau kan repot Kebaca orangnya udah pulang Ke negara masing-masing Iya Udah kayak sekolah lagi Iya Itu sih sebenarnya Kalau menurut aku Maksudnya bagaimana Menurut aku dari overall ya Kalau misalnya pakai scoresheet ya Yang pakai scoresheet Salah satunya itu Karena scoresheet itu kan Sebenarnya alat bantu Maksudnya Jadi jembatan antara Apa yang didapat sama juri Dan apa yang akan dibaca oleh Para peserta Karena kan balik ke peserta Dan kalau misalnya Emang peserta itu serius Mereka akan menggunakan scoresheet itu Dengan baik dan benar Ini loh yang terjadi Ketika dia compete Di atas stage gitu Karena ketika di stage itu Kan ada cuma juri doang nih Juri dan Peserta doang gitu sih Makanya itu Menurut aku salah satu Itu sih Itu yang paling penting banget Sebenarnya Di lokal juga sama Di nasional maksudku Kalau lokal ya Kalau lokal Soalnya kebanyakan Biasa Kalau yang independen Biasanya sistemnya throw down Karena cepat Biasanya itu No problem sih Paling biasanya Kalau problemnya sebenarnya Itu scoresheet itu sih Nasional juga sama Lembar itu Lembar dan baga Terkait tulis-menulis ini ya Tulis-menulis Betul Dan sebenarnya Lebih ke diri kita sendiri juga Bagaimana kita Ya itu tadi Maksudnya Kita bagaimana sih Menulis Sebenarnya Kita udah icip nih Karena kan masalahnya gitu Kita udah icip Oh kita tahu nih Misalnya rasanya apa gitu Cuman apa ya Apa ya gitu Jari identifikasi Iya Maksudnya ini rasanya apa ya Terus abis itu Untuk intensitas Misalnya sweetnessnya ACIDT Bitaris tadi apa ya gitu Jadi bener-bener Emang harus Apa ya Cepat Detail Dan juga harus rapi juga Tulisannya gitu Pernah lupa Pas nulis itu Misalkan Tadi nyobain Rasanya Pas nulis Tadi apa ya Ada Pasti ada Skip-skip Pasti ada gitu Pasti kayak Oh sering Maksudnya pernah gitu ya Pernah Pasti pernah gitu Karena Ya gimana ya Namanya juga manusia Juri juga manusia Itu apakah jadi A jadi B kah Ketika lupa itu Atau tetap jadi ingat Wah tadi A tuh Oh enggak tetap Pokoknya berusaha Seobjektif mungkin Mengingat apa yang tadi dilupakan Gitu kan Gitu sih Itu pernah nanya ke Kolega-kolega lain yang juri Maksudnya Eh lu pernah lupa juga gak sih gitu Pernah ngobrol-ngobrol gitu Enggak sih Biasanya tuh kalau misalnya Kita di apa Karena kita kan ada di belakang Ada di briefing kan Maksudnya setelah selesai acara Oh selesai acara Oh Bukan di pas acaranya Kalau dari aku sendiri sih Enggak sih Jarang ya Enggak 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 sih Biasanya enggak So far yang dari aku tau ya Kalau dari aku sendiri enggak Ternyata pas curhat Oh sama gitu kan Banyak juga kan Gitu Pengalaman Cici Untuk menjuri di Luar negeri itu dimana aja Waktu aku sempet di Singapura Singapura Vietnam Vietnam Udah sih dua itu aja Di Yunan gak Dimana Oh iya Yunan betul Tiga berarti Hampir aja lupa Iya di Yunan di Cina Oh berarti kurang berkesan tuh Bener kah Sampai lupa soalnya Aku hampir lupa Soalnya aku ingatnya kan Karena yang Apa ya World Coffee event Karena kalau Yunan ini kan Oh Yunan itu bukan Bukan Dia kayak Apa Event Ada event organizernya sendiri Bukan dari Pemerintah punya gitu Oke oke Kalau yang dari Yang dunianya tadi Dua itu aja ya Iya waktu itu aku ikut Yang World Coffee event punya Yang Vietnam Singapura Yang bukan World Coffee event Waktu itu yang di Yunan Apa sih perbedaannya Kompetisi di dua negara itu Sama Indonesia Menurut perspektif Cici Bedanya apa ya Mulai dari mungkin Persiapan Kepanitiaan misalkan Terus peserta Maksudnya bisa dibahas Kayak gitu lah Bedanya ya Mungkin karena waktu itu Kalau misalnya contohnya Kayak yang di Singapura Kalau misalnya sama di Vietnam Contohnya yang Mungkin lebih mirip kali ya Kalau yang lebih mirip Kalau menurut aku sih Kurang lebih Sebenarnya sama sih Cuma mungkin karena Kalau misalnya pas di Singapura Sama di Vietnam Aku datang sebagai juri Titik gitu Kalau misalnya di Indonesia Kebanyakan aku ada beberapa kali Ikut bekerja cimpung juga kan Jadi kayak aku tahu Apa Belakang panggungnya gimana gitu Jadi pusing sendiri Oh Karena ada tempat Beban lain kerja Beban kerja lainnya Jadi kayak Kalau misalnya ketika aku datang Sebagai juri Aku fine-fine aja gitu Maksudnya kayak Oh nih Dia punya eventnya Lancar-lancar aja gitu Maksudnya kalau Dilihat dari kacamata Sebagai juri sih Kalau aku lihat sih Sebenarnya kurang lebih Sebenarnya sama aja sih Paling kalau misalnya Untuknya di Cina sih Sebenarnya yang signifikan Kalau menurut aku Karena Bisa dibilang Organisernya itu Kepanitiannya Benar-benar Solid banget Dan kayak Mereka sudah benar-benar Mengerti Apa yang harus Mereka lakukan Dan walaupun misalnya Tugas dia kecil nih Misalnya dia sebagai Shadow judge Shadow judge Jadi dia biasa yang Mencatat apa yang Kompetitor catat Biasanya kan dia ngomongan Lumayan cepet tuh Jadi kayak dia sebagai Pencatatnya gitu Itu bisa sampai Waktu itu terakhir Kemarin aku di Yuna tuh Bisa tiga orang Shadownya Dan mereka tuh Benar-benar serius banget Benar-benar kayak Harus ini banget Benar Apa ya Silainnya ya Apa ya Profesional banget lah Walaupun misalnya Walaupun dia punya Job testnya Simple gitu Menurut kita Cuman kayak Benar-benar Take it seriously Dan menurut aku itu Amaze banget Dia punya eventnya Benar-benar smooth banget Kalau dari sisi peserta Sama Indonesia Akhirnya gimana tuh Melihatnya Peserta Kalau bisa Peserta Lomba di Indonesia Sama Di dua atau tiga negara lain Kurang lebih sama sih Sebenarnya Kemampuan kita Apa sudah Banyak perkembangannya Sebenarnya kalau aku bilang Indonesia lumayan Indih banget sih Lumayan Apa ya Advanced banget ya Maksudnya kayak Udah bisa dibilang Maksudnya udah setara Skala internasional Maksudnya kalau misalnya Aku compare Sampai Singapura Atau Kemarin di Yunan Kemarin di Vietnam Plate Art Bisa dibilang Semuanya Kurang lebih sebenarnya Sama sih Jadi kayak Kita gak sampai Ketinggalan Bisa dibilang Sebenarnya Levelnya sama Dengan para Kompetitor yang lain Di luar negeri Ini kan Sejak Belakangnya lagi ada Ini ya Pandemik nih Virus Itu gimana tuh Kan Cici katanya Mau jadi juri di Melbourne ya Iya Ditunda mau gak Maksudnya Iya tuh Kemarin kaget loh Dengar beritanya Aduh Nah itu Dengan Adanya Virus kayak gini Itu katanya juga Ada banyak perubahan Yang mau ada Protokol Capping Dan lain-lain Itu bisa diceritakan Perubahannya apa aja Sebenarnya Kemarin yang Bener official Dari SCA Yang Specialty Coffee Association Itu cuma Cappingnya aja Cappingnya aja Yang berubah Iya betul Cuma kalau misalnya Untuk penjurian sih So far belum ada info lagi Belum ada info ya Gitu sih Karena Untuk yang Melbourne sendiri Akhirnya kan ditunda Yang harusnya dari Mei ke November November ya So far sih Belum ada info lagi Maksudnya Untuk kayak Misalnya protokol baru Atau gimana Itu sih belum Belum ada Kalau cuppingnya Yang berubah itu apa Cuppingnya bedanya Kayak kita harus Kalau biasanya Kita dari sendok Terus abis itu Dari cupping bowl Kita ambil langsung Terus kita langsung Icip Kalau ini bedanya Kita ambil dulu Dikit pakai sendok Taruh di gelas Dan kita icipnya dari gelas Oh jadi Supaya gak terkontiminasi Ini ya Betul Emang lebih Kesehatan tadi Pendularan ini ya Itu Diterapkan Selama Virus ini belum Hilang gitu Atau emang Itu berubah terus Selama-lamanya Kayaknya untuk Mengantisipasi Pandemik ini aja sih Pandemik aja ini ya Pandemik depannya Tetap normal lagi gitu ya Harusnya sih normal Jadi biasanya sih Kalau gitu Tunggu info dari SCA-nya lagi aja Kalau yang baru gini Berarti udah gak Gitu-gitu lagi dong Iya ya Udah gak bisa Sud-sud Nah lagi Ciri Berarti ini ada Apa Harus belajar Cara baru Berarti Dengan menggunakan gelas Gitu Pakai sendok lagi Mesti ada kelas baru nih Iya Sendok dari sendok Dari gelas Kalau yang biasa Kenceng-kenceng Jadi gak kenceng Nah itu Makanya harus belajar Gimana ya Pakai dari gelas Gitu kan Kan saya lihat nih Di Instagramnya Cici Sering berbagi Buku Tentang copy ya Apa sih buku Favorit Cici ini Buku favorit ya Waduh Ntar saya mikir dulu Bukan apa-apa Ada apa aja Buku ya Favorit So far sih Paling aku favoritnya Yang buku tentang wine Kali ya Tentang wine Iya Jadi itu sebenarnya Bisa dibilang Buku Sharing pengalaman Penulis ini Bagaimana dia Dari seseorang Yang orang IT Malah Orang IT Terus akhirnya Berkecimbung Di dunia wine Dan akhirnya Dia jadi sommelier Gitu Karena dia sebenarnya Tertarik dengan Flavor-flavor Yang ada di wine Gitu Mungkin karena itu Itu menjadi Salah satu buku Favorit aku Karena Ya mungkin Relatable kali ya Maksudnya kan Kayak yang tadi Mas Dian bilang kan Di awal kan aku Emang awal yang tertarik Karena flavor will Gitu Jadi kayak Bisa aku Maksudnya Dari apa yang dicerita Ada beberapa part Yang aku bisa relate Yang bisa aku rasakan juga Dan juga Ada beberapa hal Yang bisa aku pelajarin juga Sebenarnya Maksudnya dari Wine gitu kan Wine kan sebenarnya Bisa dibilang kayak kakaknya Kopi gitu kan Gitu sih sebenarnya Dan flavor will Banyak loh Ci Ntar kalau fetish Repot juga Ntar suka ini madu Ntar jadi pengen Ahli madu Ya kan sih Ahli bir Semua kompetitas Iya kira semua ya Apa Jangan-jangan udah tertarik nih Atau wine nih Wine Untuk pengen jadi Ini ya kan Apa ya Somelian Kayaknya beras Harus ini Banyak icip wine Dan sekarang Nggak sih Kayaknya belum deh Kalau untuk wine Paling kayak Belum ada yang maksa Kayaknya kan Kalau dari tadi kan Diajak Diajak Gelinding Gelinding Cuman sekarang Aku lagi ini sih Lagi tertarik sama teh Malah sebenarnya Teh malah Iya Lebih accessible Nggak semahal wine gitu kan Akhirnya teh sekarang Lagi tertarik Aku lagi tertarik Malah teh sekarang Dan Sedang menuju Jadi Penguji Profesional juga Kayaknya nggak ada sih mereka Oh emang nggak ada Kalau teh Iya Mereka nggak ada Karena kalau Karena teh itu kan Maksudnya Kayak emang dari Cina kan Dan entah kenapa tuh Orang-orang Cina tuh Kalau misalnya Mau disebut sebagai Misalnya dibilang Kayak master of tea gitu It's like A lifelong journey of learning gitu Jadi kayak Seluruh hidupnya Emang didedikasiin untuk teh Makanya baru bisa dibilang Sebagai master gitu Jadi sifatnya emang Dari masyarakat ya Gelar itu ya Bukan dari Profesional Kayak tadi gitu ya Kalau misalnya Kalau kita di copy kan Emang kita ada badannya Dan ada yang memberikan Sertifikasinya Kalau misalnya So far sih yang As I know Belum ada sih Memang pengakuan dari ini ya Betul Jadi emang panjang Jadi makanya ya Iya makanya Terkait buku lagi Itu akhirnya kalau buku copy Yang paling berdampak Buat Cici apa? Buku copy ya Ada Atlas of Session Kalau yang awal-awal Atau semua yang dibaca Akhirnya berdampak Mungkin salah satu yang berdampak Ini sih Yang bukunya James Hoffman Yang Atlas itu ya Yang bukan Oh malah kumpulan tulisan dia Yang The Best of Jim Seven Itu sih menurut aku yang paling berdampak Apa tuh yang bikin berkesan akhirnya Yang berdampak Lagi-lagi karena bukunya ini kan Lebih tentang blognya dia ya Jadi itu kumpulan tulisan dia Dari blog dia Yang gym seven dot com Dan itu dia nggak ngebahas Tentang copy doang gitu Tetapi dia ngebahas tentang pengalaman dia juga gitu Maksudnya ada beberapa sharing knowledge juga Mengenai Apa Daily ngebar gitu Gimana gitu Dan menurut aku itu Apa ya Mungkin karena Lagi-lagi karena relatable Jadi kayak aku bisa Mengerti apa yang dia tulis Jadi mungkin dia Salah satu Jadi buku favorit aku Untuk yang untuk copy gitu sih Kalau ditanya Jiji misalkan Buku apa sih yang harus dibaca oleh Teman-teman copy nih Harus buku copy nggak Ya terserah Oke Buku copy bisa nggak Mungkin dua kali ya Buku copy satu Buku tidak copy satu Oke Yang tidak buku copy Mungkin salah satunya itu kali ya Kalau teman-teman Untuk teman-teman ya Mungkin salah satunya yang buku Taste kali ya Yang judulnya Taste Itu Nggak tau Kalau dari aku personalnya kan Karena aku kan emang tertarik sama Sensory ya gitu Dan itu bukunya simple banget Maksudnya Relatable banget Dengan daily life-nya kita gitu Mengenai sensory kita Dari Pengecapan Terus abis itu sensory Untuk belajar tentang aroma juga Dan lain sebagainya Itu menurut aku Harus dibaca banget sama teman-teman copy Karena itu simple banget juga bahasanya Dan kalau misalnya untuk yang buku copy ya Hmm Nggak banyak banget Tadi yang Taste itu penulisnya masih ingat? Apanya? Penulisnya ingat? Yang mana? Yang Taste tadi Oh Barb Stucky Kalau copy ini baru banyak nih Kopi? Iya nih Apa ya? Kalau copy Mungkin salah satunya itu sih Tadi yang Best of Gym 7 Tetapnya Gym 7 lah ya Gitu Itu biasanya Ngimpor sendiri ya Beli toko-toko luar gitu Buku itu ya Iya Kalau itu Toko luar Nggak tertarik untuk nulis juga akhirnya Kayak mengikuti Gym 7 Atau James Hoffman Sebenarnya tertarik sih Pengen gitu Cuman kayak Ya gitu loh Belum ada apa ya Niat buletnya gitu Cuman kalau kepikiran sih Ada-ada Apalagi kan emang udah latihan menulis kan Waktu jadi juri kan Cuma kan beda ya Ya oke lah boleh lah Intinya kan latihan menulis gitu Iya-iya Apalagi kan emang buku bahasanya saya tuh jarang ya Kalau copy itu Iya Makanya kayak kemarin sebenarnya Aku sempat lihat Filo Coffee kan ada buku Yang ada beberapa buku terjemahan ya Iya Menurut aku itu bagus banget sih Tapi lama ngerjanya Karena nyari susah Terjemahannya ya Awalnya karena Kalau aku emang apa ya Bisa dibilang kayak Book Hunter Jadi kayak copy book yang baru gitu Kayak aku pasti pengen cari tau gitu kan Nah terus ternyata kemarin Pas aku lihat Filo Coffee Ternyata ada buku terjemahan Terus ada judulnya yang Apa Kitab apa Pendekar Kopi Iya itu pendekar kopi Terus kayak Ini buku apa gitu kan Jadi pendekar Terus aku penasaran Terus akhirnya aku cari tau nih Penulisnya kok kayaknya gak asing Terus aku google Oh ini bukunya Iya 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 Kalau baca itu jadi pendekar Oh iya Karena lengkap kan Lengkap banget sih Terus abis itu kayak Oh ternyata dia Translate dari buku apa ya Waktu itu ya Comprehensive Iya Comprehensive Guide Kalau yang buku harga aslinya kan 2 juta ya Itu kan udah lama banget ya bukunya Itu salah satu buku yang di wishlist aku sih Pengen beli Cuma mahal Yang kayak Aduh yaudah nanti aja gitu kan Terus kayak ketika tau Kayak Filo Coffee Ada yang terjemahannya Dan harganya cuma Cuma 200 ribu Terus wow Itu wow banget sih Itu juga pake ini kok Akhirnya Belakang sinopsis juga pake Kang Ao Jadi Koping Ho banget Pake bahasa-bahasa gitu kan Percaturan Apa sih Wahana silap lah Kang Ao itu kurang lebih Gitu lah Apa dunia persilatan Dunia persilatan Bagus banget sih Itu maksudnya bisa membantu banget Bagi temen-temen yang emang Maksudnya pengen belajar Lebih lagi tentang copy Via buku gitu kan Karena emang Maksudnya yang gak bisa dikemungkiri Kayak kebanyakan emang Kayak yang buku-buku itu Kebanyakan dari bahasa Inggris Gitu kan Emang buku luar gitu Dan harganya biasanya tuh Juga gak murah gitu Jadi kalau menurut aku Filo Coffee keren banget sih Berarti pengen nulis dong Belagi ini Pengen nulis apa nih Langsung ditodong Masa perubahan gitu Kita malah podcast tuh Bukan nonton Dila nanti aja berarti Oke Kalau Kita kilas balik nih Cia Dari 2014 Sampai 2020 Menurut Cici Apa sih yang perubahan Paling signifikan Di dunia copy kita Paling signifikan ya Yang Cici amati gitu Perubahan kita nih Di dunia copy Sekarang hanya Mau dari sisi apa nih Maksudnya Bebas Yang Cici alami lah Bebas Atau yang paling Wah Seorang keren banget nih ya Kalau juri Sudah sertifikat Dulu kan enggak Misalkan Terus kalau lomba Seorang dulu mungkin Orang nyeduhnya Kayak cuma nyari copy Bagus doang Tapi sekarang sampai Tekniknya dibahas lah Presentasinya Musiknya juga Dipikirin Kan emang makin Canggih gitu kan Ya 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 Keseluruhan aku sekarang Ya 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 Takut dari copy Mungkin banyak lah sih Ya kalau misalnya Kayak dari kategori kompetisi sih Menurut aku Bener-bener udah World level banget ya Apalagi dengan Apa kemarin Miki dapet juara 4 Itu pasti Bisa dibilang secara Enggak langsung Pasti mendongkrak gitu Bagi para Apa peserta Indonesia Bagaimana dia bisa Apa ya Keep up Dengan titlenya Miki Gitu Gitu sih Dan maksudnya Lebih inovatif Ya pasti Terus kadang-kadang Kayak pake copy yang Karena aku belum pernah denger Sebenernya gitu Dan mereka bisa kepikiran Buat pake copy itu Gitu Bener-bener udah World level banget Kalau in terms of competition Dan kalau untuk Juri-jurinya sendiri pun Aku juga seneng Maksudnya Kayak di compare Mungkin yang terakhir Di 2015 Pertama kali gue ngejuri Dan untuk sekarang In terms of the quality Of the judges Saya sendiri sih Udah meningkat juga Karena mau ngomong Ya harus Karena kalau Maksudnya tanpa adanya Juri kan Pasti tidak ada lomba juga Tanpa ada peserta juga Pasti tidak ada lomba juga Jadi dengan adanya mereka Kayak saling apa ya Istilahnya kayak Meningkatkan kualitas Mereka masing-masingan Pasti kan kualitas Dari lomba itu sendiri Pasti hasilnya Resultnya pasti Yang paling bagus Gitu Gitu Kalau untuk kompetisi Kalau misalnya Untuk coffee scene Kali ya Maksudnya Untuk Coffee industry Indonesia Paling kalau aku Ngeliatnya pertama Oh dari Coffee shop kali ya Kalau aku liatnya adalah Coffee udah bener-bener Part of lifestyle Maksudnya Mungkin kalau dulu kan Kebanyakan Di 2014 2015 Kebanyakan kayak Karena Ownernya itu Lama di Melbourne Atau gak pernah di luar Gitu kan Jadi dia mencoba Membawa lifestyle itu Ke Indonesia Dan menurut aku Sukses banget sih Maksudnya Sekarang orang-orang Pasti kayak dikita Pasti pengen ngopi Ya Allah ngopi Itu nongkrong dulu Di coffee shop Dan itu bukan Untuk orang yang Apa ya Bisa bahwa yang mapan Maksudnya yang bekerja Tapi kayak Orang-orang yang kuliah Atau mungkin Sekarang aku kemarin Seperti kayak geng Anak SMA pun Juga bisa belajar Itu di coffee shop Sampai ngopi Bener-bener Meningkat banget sih Kalau untuk yang di Hilir ya Mungkin Kalau untuk yang bagian hulu Yang kalau Aku gak begitu berkecimpung Di bagian hulu Cuma kalau Lihatnya adalah Kalau dari teman-teman Roastery yang emang Contact langsung Dengan para petaninya Adalah Mereka pun jadi Lebih inovatif lagi Maksudnya Mereka tau nih Maksudnya yang di hilir tuh Oh mereka tuh Demennya apa ya Trendnya apa ya Dan juga untuk In terms of quality juga Maksudnya Kayak yang di bagian hilir tuh Mereka juga nyari gitu loh Jadi gak bisa yang abal-abal gitu kan istilahnya Jadi mereka pun pasti kayak Berusaha segimana mungkin Pokoknya Memenuhi Permintaan dari Yang di bagian hilir Itu sih kalau menurut aku Kalau kemunduran ada kah? Kemunduran ya Hmm Menurut pendapat Cici? Kemunduran sih Atau Atau belum maju lah Kalau Kata kemunduran terlalu kasar mungkin Hmm Masih belum berkembang nih kita gitu Kalau Mungkin bukan kemunduran ya Mungkin lebih ke Pemerataan kali ya Hmm Apa itu? Ya maksudnya Beberapa kan pasti kayak Orang-orang kayak taunya Kayak farm-farm yang terkenal Contohnya kayak Frinsa Atau gak misalnya kayak Apa yang di Ini Abyssinia Itu apa Aceh Gayu Oh ini Hendra itu ya Ya Hendra Patan musara Akhirnya malizar Iya itu Maksudnya beberapa Maksudnya Emang yang petani yang terkenal Atau gak farm yang terkenal Tapi kan maksudnya Ada beberapa petani lagi Yang lain yang kecil gitu kan Maksudnya Untuk pemerataan informasi ini Menurut aku tuh belum merata gitu Jadi Masih timpang lah Jadi kayak Yang ada source-nya Ada koneksinya Maju Bagian yang Maksudnya Yang kecil-kecil tuh Masih belum Dapet gitu loh Jadi masih belum merata aja sih Sebenernya Kalau itu aja ya Yang Apa Masih belum merata tadi ya Yang menurut Itu masih kurang Katanya kan sempet Nyinggung roster itu Gak pengen jadi roster Ribet Kenapa ribetnya Awas sebenernya kepikiran sih Buat roster Cuman kayak Mungkin Karena itu kan bisa dibilang Kayak salah satu Option karir ya Selain jadi barista Cuman setelah dipikir lagi Dan ngeliat temen-temen Yang Udah buka roster Sendiri Roster itu Bisa dibilang Dunia yang sangat berbeda Dari kita kebaristaan gitu Karena roster itu kan Pertama ya mungkin Kerennya kita bisa belajar Tentang roasting Kayak bagaimana Ngeroasting kopi ini Ini Terus dapet kopi-kopi unik Gitu kan Tapi kan maksudnya Itu balik lagi It's Apa ya A whole new business Itu sebuah bisnis Gitu Bagaimana kita kayak Apa Mau nanti supply Kopinya mau kemana aja Terus penggunaan mau gimana Apa segala macem Itu bener-bener ribet sih Jadi bener-bener beda banget Jadi kayaknya bukan aku banget Jadi emang langsung gak tertarik ya Kayaknya enggak deh Berarti gak bakal ngalamin Beli sampel Dikirim beda Oh curhat Curhat Itu curhatan semua roster Oh gitu Atau beli kopi Dapet bahan bangunan Ya kan Patu Batu Serem banget Itu mah cuma hiburan kok Dari Apa Maksudnya 100 pengirimannya Paling satu Oh iya Cuman karena Biasa kalau Pengalaman buruk Selalu diingat Kesan banget ya Soalnya biasanya Pengalaman baik Malah Biasa aja Jadi emang Gak bakal tertarik sama sekali Jadi roasting gitu ya Paling ke tahap Belajar aja sih Cuman Oh bukan jadi Industrinya Gak sampai kayak Kadang hulu aja itu emang repot ya Iya gitu sih Itu kayak Pasti berbeda banget sih Apalagi kan Green grading Ribet ya Iya itu Nanti itu over ya kan Waduh nanti over lagi Pusing Malah dimusuhin sama Ini Tolak terus Gagal deh Lalu over ya kan Gak pengen punya kedai juga Kedai juga ya Kalo untuk sekarang sih Belom sih Tapi ada rencana Rencana ada Ada kepikiran Kedai yang baik tuh Buat Cici seperti apa? Kedai yang baik Iya Pokoknya bayangan Cici yang ideal tuh gimana sih kedai itu? Idealnya ya Hmm Pasti tempatnya nyaman Maksudnya untuk bagi para yang bekerja Dan juga untuk para customernya Terus abis itu untuk Kualitas kali ya Kualitas dari makanan dan minumannya pun Maksudnya oke juga Gak yang terlalu mahal Gak yang murah Middle lah Di tengah-tengah gitu Terus abis itu Kalo yang menurutnya yang baik tuh Ini sih Ownernya sih harus turun tangan Gitu Salah satunya Jadi mungkin aku belajar dari kemarin Turning point kali ya Awal-awal kan mereka kayak Ada beberapa kali masih kayak Istilahnya kayak Ke turning pointnya Terus abis itu kayak Ngobrol sama customernya Itu yang menurut aku Salah satu Menjadi orang buat balik lagi ke sana Gitu Ke coffee shop tersebut gitu Karena kesannya kayak Gue kenal loh sama ownernya gitu Terus kayak Dia ngerti banget loh Gue pengen ini apa gitu-gitu Dan Maksudnya kesannya Kalo misalnya ada owner yang jaga kan Jadi kayak kualitasnya Tepet jaga gitu sih Dari tiga tempat itu Apakah sudah memuaskan Konsepnya di bayangan Cici Misalnya Starbucks Turning point sama Social City Itu udah termasuk Daya ideal gak buat Cici? Daya artikel itu ada gak? Atau masih belum? Kalo Itu tipenya beda sih Soalnya kalo yang Starbucks Misalnya bayangan Cici sendiri gitu Ini gue pengen punya tempat Kekurangannya Dari ini kan tiga tempat Mungkin ada kekurangan Atau apa Udah Pasti ada sih ya Namanya idealism gitu kan Maksudnya kepikiran Harusnya gini nih Harusnya gini Cuman kayak so far Kayak as long as the business Kayak lancar-lancar aja Harusnya sih oke-oke aja sih Kalau hospitality Di dunia kopi ini Menurut Cici gimana? Apakah sudah baik atau belum? Hospitality ya? Kita nih ya Apalagi kan orang manajemen perhotelan nih Karena buat saya nih Contohan nih Cici ya Pertanyaannya muncul gara-gara Kalau kita datang suatu kedai kopi Misalkan beli biji kopinya Tapi kedai kopi juga ada roster Atau yang gak roster sih Kalo dia roster kita bisa beli biji kopi kan Kalo tidak Gak bisa beli biji kopi Cuman kan Order here Take here gitu ya Kita pesen dateng Ke bar Terus disuruh nunggu juga Terus kalo udah jadi Kita ngambil sendiri bawa ke meja Terus di bawahnya ada service fee Kan bertanya lah Apanya yang di service nih Orang semuanya serba sendiri Ini saya gitu Kemudian Kalo dia beli biji kopi Kita ngambil Terus langsung di service juga Ada fee-nya gitu Kalau Cici gimana tuh? Buat saya sih itu Itu jadi pertanyaan gitu ya Buat pelanggan Oke Service fee-nya itu ya Maksudnya Akhirnya saya bertanya nih Hospitality kita tuh Seperti apa sih gitu Karena misalnya Kalo dibandingin di tempat lain Kayak fine dining gitu ya Air putihnya gitu kan Dibukain Dituangin gitu Bisa dilainin total gitu lah ya Kalo di kedai kayak Specialty ini kan Yang ada hospitality-nya pun Beli air equal gitu Misalkan Harganya sama Divine dining Beda perlakuan Oh gitu Iya gak sih? Oke oke Jadi pertanyaannya Untuk yang service fee-nya ini ya Iya maksudnya Itu terkait hospitality lah ya Misalkan tuh Kenapa kan saya bertanya ya Karena tadi nih Kalo hospitality tuh Apa sih akhirnya gitu Ketika pelanggan juga Akhirnya gak dapat apa-apa gitu Sebenernya kalo misalnya gitu sih Sebenernya balik lagi Ke kebijakan manajemennya ya Kalo misalnya itu kan Ada beberapa tempat Yang emang ada service fee-nya gitu Mungkin kepikirannya adalah Untuk kesejahteraan para Staffnya gitu Jadi ada yang namanya Service fee gitu Cuman sebenernya Kalo misalnya kayak gitu Service apa itu service-nya? Sebenernya balik lagi sih Bagaimana Apa Si staffnya itu Atau pengalaman Cici deh Selama ini Kalo di kedai kopi Kopi Karena third wave gitu ya Masurannya udah bagus Atau belum sih Cici? Kalo menurut aku sih Belum ya Walaupun ada pun Kayak Paling kayak Masih kecil ya Dibanding Dibanding keseluruhan Coffee shop mungkin Yang ada di Jakarta gitu Misalnya Kalo menurut aku sih Belum karena Apalagi sekarang Coffee shop makin menjamur Dan mungkin kayak Orang kepikirannya Oh gampang Bikin coffee shop gitu kan Kayak udah Belik mesin Paling mahal Terus biji kopinya Paling mahal Apa segala macem Udah selesai Padahal kan Yang ada my coffee shop itu kan Part of the service industry ya Maksudnya tadi Pelayanan itu Bagaimana Sebenernya At the end of the day Sebenernya pelayanan itu Juga penting gitu loh Bagaimana si staffnya itu Melayani para Customernya gitu sih Kalo menurut aku sih Masih belum sampai Yang bagus gimana Cuman kalo misalnya Emang apa Emang dari awal Emang konsepnya udah bagus Maksudnya ada training yang jelas juga SOP-nya juga jelas Maksudnya Bagaimana para Pasti traffic harus melayani Pelayanannya sih Oke-oke aja sih Sebenernya Jadi yang kurang Lebih ke pelayanan aja Mas Apalagi Kadang kan ada yang namanya Coffee snob Bener gak sih Penekar 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 Umum kok Maksudnya itu positif Negatif tergantung Yang snob ini Maksudnya pasti ada aja Kayak ada beberapa orang Yang mungkin baru kali ya Jadi kayak mikirnya Ada customer datang Kucuk-kucuk gitu Misalnya Iya saya maunya Kopinya diginiin ya Gini-gini-gini Atau misalnya Gampang deh Simpelnya Saya mau habis nih Ditambahin gula ya Kopinya gitu Pasti masih ada aja sih Kayak Kita disini Steamnya udah ini kok Suhunya udah sesuai Biasanya udah manis Apa segala macem gitu Akhirnya mereka debat gitu Padahal permasalahan gula doang gitu Dan itu permintaan pelanggan juga gitu Iya Padahal sebenarnya kan simple Itu kan maksudnya Yang namanya kopi kan Balik lagi ke selera gitu Maksudnya kalau misalnya Emang customer sebut Minta gula Yaudah kasih aja gula As long as customer happy Ya kita juga happy dong Gitu kan Jadi kalau snobnya Malah dari pekerjaannya juga ya Iya sih Kadangnya gitu Jangan-jangan kalau pelanggan snob Juga ngikutin pekerjaannya Bisa juga Saya terinspirasi dari pekerjaan Kalau minta gula Saya diceramain Yaudah saya ini Ceramain balik Di lapak lain Iya Iya sih Kalau pikirnya gitu Ini kembali ke juri lagi Ada tips kah Buat orang Atau temen-temen Kalau pengen jadi juri tuh Apa yang harus dipersiapkan Pelajarin dulu Rules and regulation ya Dan harus Oh Biasanya kalau misalnya juri tuh Biasanya kan ada dua tipe ya Ada satu yang Antara visual Sensory Maksudnya bagian icip-icip Atau yang emang Yang technical judge Technical judge Jadi dia memperhatikan Bagaimana Si barisannya itu Cara membuat kopinya gitu Ada beberapa orang Yang emang Dia gak kuat Minum kopi banyak gitu Akhirnya dia Akhirnya jadi technical judge Atau ada yang ngerasa Oh gue bisa kok Sensory Cip-icip kopi banyak gitu Misalnya Jadi gue akhirnya pilih Sensory Atau gue Gue orang yang detail banget gitu Dengan let-letlet Oh ini miring dikit nih Gitu Berapa derajat gitu kan Akhirnya gue jadi visual judge Mungkin awalnya dari situ kali Jadi kayak harus pede dulu nih Atau minat kali ya Lebih keminat Lebih tertarik yang kemana Capable yang mana Nah terus abis itu harus pelajari lagi Rules and regulationnya Maksudnya sebenarnya Ini perlombaan itu Sebenarnya apa sih yang dicari gitu Peraturannya apa aja gitu Ya Mau nanya apa Mar? Eh mau nanya Kalau tadi kan ngomongin jurinya Ini pas serta ada yang pernah protes gak? Protes apa nih? Iya misalnya Ah scoresheetnya kok segini sih Oh gak terima gitu Ada gak sih? Itu bakanan setiap tahun Selalu ada Selalu ada Ada aja sih masih Kayak gitu Biasanya gimana marah-marah kah? Ada sih Mampu marah-marah Mampu protes gitu kan Terus kayak kita Ya sudah terjadi Sudah terjadi gitu Maksudnya Ya kita sudah berusaha sebisa kita Dan emang itu yang kita Apa catat gitu kan Di saat itu gitu Maksudnya Balik lagi yang namanya manusia kan Pastinya orang rasanya Enggak kok Tadi gue gak kayak gitu kok Gitu kan Cuman jurinya nyatanya Misalnya Nyatanya dia gak ngerasa gak kayak gitu gitu Padahal sebenarnya balik lagi adalah Ya Ya sudah terjadi gitu kan Gitu Harusnya sih Baiknya sebenarnya ide lain seperti itu Cuman pasti orang pasti kesel Dan bagaimana kita sebagai juri Kayak mencoba Menenangkan Dan berusaha Untuk ngomong seobjektif mungkin sih Gitu Gitu sih Apa lu gimana? Ada Ada Kepo Ini kepo aja gitu Ada yang protes Biasanya sampai yang Ini Apa Kompetisi ulang Oh iya Ada sih Ada-ada aja sih Maksudnya ada Atau gak misalnya kayak Dia kan kalau misalnya kita Akhirnya tuh ada yang namanya Proses debriefing ya Jadi kita kayak Kasih lihat scoresheet Kalau misalnya ada yang bertanya ke juri Silahkan gitu kan Biasanya tuh ada yang dari awal Sampai akhir gak selesai-selesai Ini kenapa Ini kenapa Ini kenapa gini gitu Gini 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 Yang lain udah pada pulang Gitu kan Masih ada Atau aja gitu Dan itu kan selalu diingat Tahun ke depannya Tahun lalu dia gini-gini nih Siap-siap Nanti lu tulisnya bener ya Ada gitu Akhirnya kita kayak juri Kayak parno sendiri Wah ini harus tulisnya bener nih Gitu Gak serap sih Mungkin saran depannya sih Mati telepon Habis ngejuri Sama beberapa hari Itu kalau protes gitu Juri juga harus menahan emosi ya Gak boleh marah juga Iya Tetap harus setenam mungkin Kalau di kepala tuh kayak Pengen Enggak gitu Tapi ada yang lepasan kan juri Akhirnya emosi juga Enggak sih So far masih tetap Biasanya tetap di pihak pesertanya sih Mungkin lebih ke arah emosional juga Ada yang sampai marah Ada yang mungkin sampai nangis gitu Ya namanya kalah sih Gitu Iya betul Apalagi sih Bisa saya marah Kita cuma sebagai juri Cuman kayak Ya tetap Terus sama menenangkan Gitu kan Dan ya itu Maksudnya Terus sama untuk ngomong seobjektif mungkin Maksudnya Ya It's a competition gitu Pasti ada yang kalah Ada yang menang Kalau Cici memberikan saran ke orang Kalau mau investasi nih Cici saya mau investasi nih Pilih mana nih Juri atau key grader Cici akan nyaranin apa Balik lagi dia Profesinya apa Cuan Cuan Bukan profesi Otaknya cuan Cuan Sorry mungkin tambah lagi Cuan dan terkenal Cuan dan terkenal Kira-kira sarannya apa Cuan dan terkenal Sebenernya paling gampang juri sih Paling gampang Paling gampang Karena Ya gimana ya Soalnya kan Dari biayanya sendiri pun Lebih Jauh lebih murah Juri Dibandingin Key grader Sebenernya key grader itu Bisa doang Akan sangat berguna Bagi para orang yang roasting sih Menurut aku Atau emang green bean buyer gitu Kalau misalnya contohnya Kayak barista gitu Contohnya kayak aku gitu kan Bisa dibilang Penambahan ilmu aja sih Gak yang sampai Gimana gitu Cuman kalau misalnya Emang title-nya pengen cuan Sama terkenal Cuman paling gampang juri sih Sebenernya Cuman Banyak lagi Namanya juri kan Tidak gampang juga Belum dimarah-marahin tadi Betul Nah itu tuh Tahap itunya tuh Sebenernya Itu salah satu tantangannya Kalau gak kuater Bia psikiater mahal Sekolah Pindah Apa aluan Jadi psikolog aja kali ya Ya masih bisa lah Kuliah lagi Kuliah lagi Lebih cuan ya Terakhir mungkin nih Ci Ada harapan-harapan Buat industri kopi spesial Di Indonesia Harapannya ya Atau kalau kesan Atau mimpi Atau apa gitu Paling kalau misalnya Dari sisi hilir kali ya Untuk coffee shop Aku berharapnya sih Kalau untuk yang dari Apa Servisnya sih Pelayanannya Lebih Apa Lebih baik lagi Maksudnya Jangan sampai Saya lupa Maksudnya Kalau ini tuh Coffee tuh adalah Makanan dan minuman gitu kan F&B gitu Dan itu adalah Part of selera gitu Jangan sampai kita jadi Kayak kadang Gimana ya Mungkin Kalau waktu itu aku sempat ngerasanya adalah Kadang kita tahu banyak gitu kan Karena kita tahu banyak tuh Jadinya pengen kayak Sharing juga gitu Ini loh Coffee jangan pakai gula gitu Udah manis gitu kan Cuman balik lagi Kayak tetap Harus apa ya Respect sih Dengan Dengan apa Selera para customer gitu Dan juga bagaimana Lebih friendly lagi gitu Kalau dari sisi hilir Kalau dari sisi hulu Sebenarnya tetap sih Kalau dari awal Aku mikirnya adalah Pengen ada ini Pemerataan yang bener-bener Apa ya Ya dari Ujung sampai Ujung lah Indonesia gitu kan Maksudnya jangan Apa yang maju Ya paling kayak Jawa Barat Pelau-pelau Jawa doang Atau mungkin kayak Beberapa farm yang terkenal gitu Pengennya sih Kalau bisa sih Pemerataan bener-bener Informasi Yang jelas Bener Dari Sabang Memang oke gitu Gitu sih Jadi sama-sama maju lah Gitu Gitu ya Baik sih Terima kasih ya Atas waktunya Terima kasih Sudah berbagi Sama kami Sama-sama Demikian perbincangan kami Dengan si Sylvia Ferensia Terkait perjalanannya Di industri kopi Terima kasih Telah mendengarkan Bincang Kopi Sampai bertemu lagi Di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax